Susu dan madu Yang bagus untuk mengatasi jerawat, sedangkan susu dapat menyegarkan dan menyejukkan kulit Artikel ini menunjukkan kepada Anda cara menggunakan susu dan madu sebagai pembersih wajah, masker wajah, dan skrup wajah Namun, ingatlah bahwa mungkin akan memerlukan beberapa hari hingga terlihat hasilnya Metode 1 menggunakan susu dan madu sebagai pembersih wajah Mulailah dengan wajah yang bersih Cuci muka Anda menggunakan air hangat dan pembersih wajah favorit Anda Bilas hingga bersih dan tepuk-tepuk dengan handuk yang bersih dan lembut hingga kering Jangan lupa untuk melindungi rambut dan pakaian Anda Karena pembersih wajah ini mengandung madu, rasanya akan lengket, apalagi jika Anda akan membiarkannya pada wajah selama beberapa saat Lindungi rambut Anda dengan menariknya ke belakang dan tahan dengan bando, jepitan rambut, atau ikat rambut Lindungi pakaian Anda dengan mengenakan handuk menutupi bagian depan dada dan bahu Anda Siapkan mangkuk atau cangkir kecil Anda hanya akan mencampur sedikit susu dan madu sehingga mangkuk atau cangkirnya tidak perlu berukuran besar Mangkuk makanan penutup kecil dapat digunakan Tuangkan susu dan madu ke dalam mangkuk Anda membutuhkan 1 sendok makan madu murni dan 2 sendok makan susu Madu bukan hanya pelembab yang bagus, tetapi juga merupakan antibakteri, sehingga bagus untuk melawan jerawat 1, 2, susu juga merupakan pelembab yang bagus dan membantu menyegarkan dan mengeksfoliasi kulit Jika kulit Anda sangat sensitif, gunakan 2 sendok makan tepung oat 1 sendok makan susu, dan 2 sendok makan madu Tepung oat membantu meredakan masalah kulit, seperti jerawat dan eksim 3. Aduk bahan-bahan ini menggunakan garpu Aduk terus hingga madu benar-benar larut dalam susu dan menghasilkan konsistensi seperti krim Orleskan campuran ini pada wajah Anda dapat menggunakan kuas atau jari Anda Secara perlahan, usapkan pembersih wajah ini pada kulit Anda dengan gerakan melingkar Hindari daerah sensitif di sekitar hidung, mulut, dan mata Untuk pembersihan mendalam, biarkan campuran ini pada wajah selama 5-10 menit Anda bisa membilasnya segera, atau membiarkannya pada wajah selama 5-10 menit Ini akan membuat campuran ini meresap ke dalam pori-pori dan membersihkan dengan lebih efektif Bilaslah wajah Anda dengan air dingin Pijat kulit Anda secara perlahan dengan jari-jari hingga semua campuran hilang Anda dapat menggunakan pencuci muka bila perlu Tepuk perlahan wajah Anda hingga kering Gunakan handruk yang lembut, dan jangan menggosok wajah Anda Lanjutkan dengan penyegar dan pelembap Setelah wajah bersih, Anda dapat mengusapnya dengan kapas yang telah diberi penyegar Ini akan membantu mengencangkan pori-pori dan menyeimbangkan pH kulit Anda Anda juga dapat menggunakan pelembap setelah penyegar Metode 2 Menggunakan susu dan madu sebagai masker wajah Mulailah dengan wajah yang bersih Cuci muka Anda menggunakan air hangat dan pembersih wajah favorit Anda Bilas hingga bersih dan tepuk-tepuk dengan handruk yang bersih dan lembut hingga kering Lindungilah pakaian dan rambut Anda Anda akan membiarkan masker ini pada wajah selama beberapa saat Jadi Anda perlu melindungi pakaian dan rambut Anda agar tidak lengket Lindungi rambut Anda dengan menariknya ke belakang dan tahan dengan bando, jepitan rambut, atau ikat rambut Lindungi pakaian Anda dengan mengenakan handruk menutupi bagian depan dada dan bahu Anda Siapkan wadah microwave safe yang kecil Masker wajah Anda akan diracik di sini Gunakan wadah berupa mangkuk atau muk kecil karena hanya sedikit susu dan madu yang digunakan Wadahnya harus microwave safe Tuangkan susu dan madu ke dalam wadah Anda membutuhkan 1 sendok makan madu murni dan 1 sendok makan susu Ini cukup untuk satu masker wajah Jika ada komodo di hidung Anda, Anda dapat memotong tisu atau kapas tipis Kapas ini harus cukup panjang agar dapat menutupi batang hidung Anda Tempelkan pada hidung yang telah diberi masker, nanti lepaskan 4. Campurkan kedua bahan Dengan menggunakan garpu, kocok susu dan madu hingga mendapatkan konsistensi yang padat Panaskan masker di dalam microwave Masukkan wadah ke dalam microwave dan panaskan selama beberapa saat hingga masker hangat saat disentuh Dan tidak panas Perhatikan campuran dengan saksama, jangan sampai hangus Oleskan masker pada wajah Keluarkan wadah dari dalam microwave dan oleskan masker pada wajah menggunakan jari atau kuas Pijat perlahan dengan gerakan melingkar hindari daerah sensitif di sekitar hidung, mulut, dan mata Jika ada komodo di hidung Anda, cuci tangan terlebih dahulu, lalu tempelkan selembar kapas atau tisu pada hidung Anda Tekan perlahan ke dalam masker Diamkan masker selama 10 hingga 15 menit Karilah posisi yang nyaman dan tunggu selama 10 hingga 15 menit Anda dapat berbaring di tempat tidur atau duduk bersandar pada kursi Anda juga dapat membaca buku, meditasi, atau mendengarkan musik selagi menunggu Bersihkan masker Gunakan air dingin dan sabun bila perlu Jika Anda menggunakan lembaran kapas pada hidung Anda, pastikan kapas itu sudah benar-benar kering Lalu tarik perlahan sebelum membersihkan masker di wajah Anda Tepuk wajah Anda perlahan hingga kering Gunakan handruk yang bersih dan lembut, dan jangan menggosok wajah Anda Lanjutkan dengan penyegar dan pelembab Jika Anda mau, Anda dapat mengusap wajah dengan kapas yang telah diberi penyegar Penyegar akan membantu menyeimbangkan pH kulit, juga mengencangkan pori Setelahnya, Anda dapat menggunakan pelembab favorit Anda untuk membantu mempertahankan kelembaban di dalam kulit Metode 3 menggunakan madu dan susu sebagai skrup Mulailah dengan wajah yang bersih Sebelum menggunakan skrup, pastikan wajah Anda bersih dan bebas seriasan Gunakan air hangat dan pembersih wajah favorit Anda Bilas hingga bersih dan tepuk-tepuk dengan handruk yang bersih dan lembut hingga kering Bukalah pori-pori Anda dengan uap Ini akan membantu membuat skrup lebih efektif Bukalah pori-pori dengan menghadapkan wajah di atas semangkuk air panas sehingga uapnya mengenai wajah Anda Anda juga dapat memegang handuk panas di depan wajah Anda Lakukan ini selama beberapa menit 5. Ikatlah rambut Anda ke belakang Karena mengandung madu, skrup ini akan lengket, apalagi jika mengenai rambut Anda dapat mencegah rambut yang lengket dan berantakan dengan menariknya ke belakang dan menahannya dengan bando, jepitan rambut, atau ikat rambut Siapkan wadah kecil untuk mencampur bahan-bahan Anda dapat menggunakan mangkuk atau cangkir makanan penutup kecil Apapun yang Anda gunakan, pastikan Anda dapat meraih bagian dalamnya, karena Anda akan mengoleskan skrup dengan jari Anda Tambahkan susu, madu, dan tepung almond kasar ke dalam mangkuk Anda membutuhkan 1 sendok makan madu murni, 1 sendok makan susu, dan 1 sendok makan tepung almond kasar Jika Anda tidak punya atau tidak dapat menemukan tepung almond kasar, buatlah sendiri dengan menggiling kacang almond di dalam blender, penggiling kopi, atau pemroses makanan Campurkan bahan-bahan Campurkan susu, madu, dan tepung almond kasar menggunakan sendok hingga berupa pasta tebal Oleskan skrup pada wajah Anda Keluarkan skrup dari wadah menggunakan jari dan oleskan pada wajah Pijat perlahan di seluruh kulit wajah, agar butiran almond dapat mengeksfoliasi kulit Anda Hindari daerah sensitif di sekitar hidung, mulut, dan mata Bilas skrup hingga bersih Bilas wajah Anda menggunakan air dingin sambil dipijat perlahan hingga tidak ada skrup tersisa Bilas kembali dengan air hangat Keringkan wajah dengan handuk Jangan menggosok wajah dengan handuk Alih-alih, tekan wajah perlahan menggunakan handuk dengan gerakan menepuk yang ringan Lanjutkan dengan penyegar dan pelembab Jika Anda mau, Anda dapat mengusapnya dengan kapas yang telah diberi penyegar Penyegar akan membantu mengencangkan pori-pori dan mengembalikan pH kulit Sedangkan pelembab membantu mengunci kelembapan di dalam kulit Selesai Tips cucilah wajah Anda dengan air hangat sebelum melakukan langkah-langkah ini Ini akan membuka pori-pori dan mempermudah Anda menghilangkan kotoran pada wajah Pembersih, masker, dan skrup wajah ini akan lebih efektif jika dioleskan di malam hari sebelum tidur Gunakan penyegar dan pelembab pada kulit Anda setelahnya Mungkin butuh beberapa hari hingga hasilnya terlihat Jika kulit terasa kering setelah menggunakan pembersih, masker, atau skrup wajah, gunakan pelembab Peringatan jangan menggunakan perawatan ini jika Anda alergi terhadap salah satu bahan-bahan Jika perut Anda tidak dapat menoleransi susu, madu, oat, atau kacang, kulit Anda kemungkinan juga akan bersikap sama Jika kulit Anda mulai teriritasi, segera bersihkan masker Pastikan susu yang Anda gunakan segar dan belum kedaluarsa Hal yang Anda butuhkan Hal yang Anda butuhkan untuk pembersih wajah susu dan madu 1 sendok makan madu murni 2 sendok makan susu kuas penyegar dan pelembab Opsional Hal yang Anda butuhkan untuk masker wajah susu dan madu 1 sendok makan madu murni 1 sendok makan susu microwave tisu atau kapas Direkomendasikan untuk komodo, penyegar dan pelembab Opsional Hal yang Anda butuhkan untuk skrup wajah susu dan madu 1 sendok makan tepung almond kasar 1 sendok makan madu murni 1 sendok makan susu 1 sendok makan susu